Kali ini kita akan membahas jenis trigona yang ada di Brazil teman-teman Nah untuk ukuran trigona yang disana itu sangat super Ukurannya itu kalau disini itu mirip dengan lebah cerana teman-teman Jadi sangat besar ya disana bisa kita lihat ini Nah ini adalah jenis melipona huandrifasciata Atau disebut juga dengan jenis melipona mandacea yang berarti lebah penjaga cantik Mungkin dikatakan cantik karena modelnya yang unik ya Warnanya itu bercorat-corat kuning coklat serta kepala yang berwarna hitam Nah untuk produksi madu dia cukup bagus juga Setelah itu dia kebanyakan disana digunakan untuk membantu penyerpukan jenis buah-buahan Karena dia cukup bagus dalam membantu penyerpukan pada buah-buahan tertentu teman-teman Nah untuk bentuk corong seperti itu teman-teman bisa lihat Nah dan ini adalah jenis melipona seminigra meriley Sangat bagus ya kemudian bentuk corongnya seperti kelulut testa Atau kelulut matahari yang ada di Indonesia Nah yang ini adalah jenis melipona eburnie Untuk ukurannya itu sama dengan jenis melipona seminigra meriley Cuman warnanya untuk jenis melipona eburnie ini lebih keorenan Atau kelulut bisa lihat seperti itu Dan bentuk corongnya sudah berbeda Dia lebih besar dan menggumpal Dan ini adalah jenis melipona eburnie Atau kelulut bisa lihat Nah ini adalah polen Dan ini termasuk juga jenis melipona Cuman saya belum tahu ini masuk ke dalam jenis melipona apa gitu ya Nah teman-teman bisa lihat Yang agak kecil itu justru ratu teman-teman Cuman itu ratu yang masih muda Kita bisa lihat ciri khas pekerjanya Kalau jenis trigona di Brazil itu Dia tubuhnya besar-besar ya Jadi ibarat orang dia kekari-kari gitu Nah ini adalah ratu pada melipona teman-teman Jadi perutnya sama aja ya Dengan trigona yang ada di Indonesia Dia kalau sudah siap bertelur itu telurnya buncit semua Nah dan ini adalah jenis melipona monduri teman-teman Untuk ukurannya dia cukup besar Mirip dengan jenis lebah melifera Atau lebah yang ada di Australia gitu Cuman kalau ini lebih pendek Dan punya tubuh agak kekar teman-teman Nah kalau susunan telurnya Dia juga sama dengan trigona-trigona yang ada di Indonesia Susunan telurnya pun spiral Kalau saya lihat sih mirip dengan susunan telur Terpada jenis trigona thoracica ya Kalau yang di Indonesia itu yang paling besar kan Punya kita Itu jenis thoracica Kalau nggak salah teman-teman Di Brazil jenis ini paling banyak dibudidayakan Karena dia sangat mudah sekali untuk dipecah koloni Dan mengumpulkan madu Kalau ini thoracica yang paling besar di Indonesia teman-teman Ya udah dulu dari kami channel hutan lebah Semoga bermanfaat teman-teman Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax